Halo guys, welcome back to my channel. Nah hari ini spesial banget nih karena aku kedatengan tamu. Dia adalah klienku yang dulu pernah privat konsultasi di Bali dan sekarang dia kerja di Dubai. Kita janjian mau sharing hal-hal apa aja yang dia udah berhasil manifest terutama dream job, dream life dan semuanya. Oke, let's get started! Halo semua, sekarang kita udah bersama dia. Halo, dia adalah klien aku dan hari ini kita akan sharing cerita klien, testimoni. Dan kita dulu pernah ketemu di Bali. Di Bali. Tahun kapan ya itu ya? Tahun lalu, setengah tahun yang lalu. Oke, dan sekarang dia udah berhasil manifest dream job-nya di Dubai. Tapi sebelum kita mulai, boleh nggak nih dia memperkenalkan diri, kesibukannya ngapain? Hai, buat followersnya Kak Resnani, nama aku dia. Di sini aku di Dubai kerja sebagai asisten accountant dan juga logistic coordinator. Jadi aku dapat kerja di sini tuh awalnya random job aja dari selalu teman. Tapi emang aku sempat, dari pekerjaan sebelumnya waktu pandemi aku manifest kayak bakal dapat pekerjaan di luar kayak gitu. Jaman covid? Jaman covid. Dan ini bener-bener kayak pas masuk ke sini semua proses itu bener-bener dilancarin. Dan ya. Iya, ini harus cerita ya. Ya, harus cerita. Tekniknya gimana? Yang pertama itu waktu masih belum ada kerjaan aku bener-bener manifest. Karena aku lihat konten dari Kak Resnani bilangnya memang harus tenang. Pasti pas kita lagi nggak punya kerjaan tuh agak susah untuk nggak tenang. Tapi berusaha. Dan biasanya aku suka pergi pantai. Bener-bener yang bikin pikiran kita itu tenang dulu. Karena kalau misalnya pas lagi stress tuh kayak dipikiran semua tuh kalut gitu. Bener. Terus akhirnya yang aku lakuin, aku nyoba scripting. Dan bener-bener ikut meditasi juga. Karena Kak Res kasih beberapa video meditasi. Karena itu works banget di aku. Dan selang satu bulan setelah itu, aku dapet tawaran dari temen aku buat kerja di Dubai. Terus pas dia kasih tau mau di provide dari visa, tiket, berangkat ke sini. Dan aku bener-bener nggak tau itu detail jobnya kayak apa. Dia cuma kasih mau nggak kerja kayak gini, di bagian posisi ini. Terus aku pikir, boleh kayaknya aku ambil. Dan emang ini kayaknya hasil dari doa-doa aku dan apa yang aku manifest. Kayak aku pengen kerja, pengen produktif lagi. Walaupun lagi covid, waktu itu. Posisinya kamu nganggur berapa lama itu? Itu satu tahun. Oh, satu tahun. Tapi selama satu tahun itu aku nggak cuma diem aja. Aku nyoba jualan di Shopee. Waktu itu lagi jaman yang buat masker yang lucu-lucu. Aku coba buat masker. Bener, bener. Aku coba di situ. Jadi kamu nggak yang cuma menunggu... Keajaiban dari langit itu, nggak. Jadi buat temen-temen di rumah jangan pernah berpikir. Kalau praktek manifest Lowa tuh nunggu keajaiban dari langit gitu, nggak ya? Nggak. Nah, kalau boleh tau nih, dia dulu jualan apa di Shopee? Waktu dijualan Shopee, aku coba jualan masker. Karena lagi pada covid kan dimana aku pakai masker. Dan kalau bahasalah, waktu itu susah cari medical mask. Jadi disarankan sama pemerintah itu pakai dari kain. Terus awalnya aku nggak tau cara buatnya. Terus aku cari di Google, di Pinterest. Terus aku tanya-tanya, kebetulan aku punya temen yang pintar pola. Pencet pola. Terus akhirnya dia bantuin buat. Kasih polanya doang. Terus aku cari-cari bahan. Sempat struggle juga tuh. Tiba-tiba dapat orderan tuh banyak. Pertama kayak dari satu hari dapet tiga order kayak gitu. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2020. 2020 posisi di Bali? Posisi di Bali. Terus gimana sampai tiba-tiba kamu kepikiran yang Dubai itu? Ah, waktu itu. Jadi temen yang nggak nawarin aku pekerjaan di sini itu, emang udah duluan kerja di Dubai gitu. Dan lucunya, temen yang jadi model maskareku itu, orang yang ngajak aku kerja di Dubai. Jadi sebelum dia ke Dubai tuh dia udah cerita, dia bakal kerja di Dubai. Dan aku kayak, oh ya, bersalah-bersalah. Dan aku nggak pernah nyangka bahwa satu tahun kemudian, aku akan ke Dubai ngikutin jejaknya dia. Nggak pernah kebayang. Oke, tiba-tiba aja kepikiran kamu pengen kerja di luar negeri gitu ya? Karena sebelumnya udah banyak plan ke negara lain, tapi kebetulan juga, waktu itu bordernya belum buka. Oh iya, betul-betul. Beberapa negara kan nggak buka. Dan kebetulan dari UAE, negara sini di Dubai itu udah buka. Terus dia tawar anak kerja di sini, kenapa nggak? Buat pengalaman juga. Terus apa yang bikin kamu berani? Pengen take action, kayak merantau sendirian, nggak punya temen, nggak punya saudara ke Dubai? Model lengkap aja. Sama aku juga. Pokoknya harus percaya, Tuhan itu nggak mungkin kasih kita jalan yang nggak lurus. Asalkan kita emang punya dari hati itu emang niat. Niatnya baik ya. Pengen sesuatu yang bagus, buat hidup kita lebih baik, pasti dikasih jalan aja. By the way, ngomong-ngomong soal niat ya. Jadi aku pernah ngomong ke netizen temen-temen di rumah tuh, kalau ada calling di kepala kamu, entah itu Dubai, entah itu Jogja, Semarang, Bali, manapun yang ada di kepala kamu, datengin. Karena kadang tuh ide nggak bisa nongol. Gimana? Aku ngejelasin ya. Pokoknya ide itu nongol di kepala karena ada sesuatu. Iya, pasti ada pesan. Ada pesan. Walaupun pasnya pesannya kita bingung, mesti apa ya gitu. Tapi pas diikutin step baby step, kayak langkah-langkah kecil dicoba aja, terus kita nggak tau apa-apa, cobain aja, tapi lama-lama bakal nemu. Nemu, pasti. Bener. Akhirnya tuh kalau udah pas 2 bulan di tempat situ, bakal ngerti, wah ternyata ini ya maksudnya kan. Iya kan? Kamu juga kan? Iya, aku gitu banget. Guys, makanya aku udah cerita sama kamu belum ya, yang 6 bulan aku merantau di Bali tuh nggak ada income. Iya kan? Karena waktu malah kita ketemu akan cerita di situ. Nah itu tuh, guys, aku dapet calling di kepala, aku harus datang ke Bali, 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 Bali. Aku nggak tau ada apa. 6 bulan, nggak ada income, tapi akhirnya aku dapet life purpose-nya. Jadi buat temen-temen nih, yang dapet calling di kepala, mau ngapain, kamu harus ikutin sih. Oke, terus langkah selanjutnya gimana nih? Kamu praktek manifest. Iya kan? Akhirnya pas waktu, aku sempet desperate juga. Jadi 1 bulan, sebelum aku dapet kerjaan, tawaran dari temen aku ini, aku bener-bener yang sedih banget, terus aku mesti apa? Karena penjualan dari shopnya juga menurun. Oke, tapi pada saat itu kamu tau luah belum? Udah, karena kakak udah mulai, aku lihat dari konten-konten dari TikTok, aku cobain satu-satu. Awalnya coba iseng-iseng aja lah, yang penting niat. Kayaknya, harus percaya, bahwa di depan tuh pasti ada, entah jalannya kayak apa, entah kapan juga. Betul. Ternyata 1 bulan kemudian, aku random aja di chat sama temen aku, terus ditanya, mau kerja nggak di sini, di Dubai, jadi di provide visa-nya, apa yang semua tinggal berangkat. Posisi itu juga aku sama, kayak kak Tres duktemu ke Bali, nggak ada modal, modal nekat aja. Oke, tapi kamu uang ada nggak? Uang nggak ada. Serius? Iya, ini seru nih. Bener-bener yang secukupnya aja, tapi aku cuma doalah sama Tuhan, yang kayak, yang penting bisa survive di situ, nggak malu-maluin, nggak nge-miss, nggak yang gimana-gimana. Oh, berarti ceritanya sama kayak intern mirip-mirip ya, modal nekat. Modal nekat aja. Nih, berarti kalau aku bisa ngambil garis merah guys, buat kalian yang mau do something crazy, just do it, modal nekat. Iya, bener-bener, tapi bener-bener harus ke plan ya, jangan yang nekat, ngur gitu, numpang sama orang yang nggak jelas. Bukan, bener-bener niat kita, tujuannya baik, bener-bener ini apa. Jadi buat teman-teman, modal nekat tuh artinya, bukan berarti kamu berangkat-berangkat aja, nggak tahu di sana mau ngapain. At least kamu udah punya plan. Iya. Di 3 bulan pertama, mau ngapain gitu. Mau ngelamar kerjaan di sini kah, mau bikin portfolio kah, mau ngapain gitu. Oke, terus kalau kita boleh tahu, ini buat teman-teman di rumah, biar menginspirasi, mereka nggak takut untuk ngambil resiko gitu kan. Iya. Berapa tabungan, kalau boleh tahu ya, berapa tabungan yang kamu bawa ke Dubai yang kamu ngerasa, oke, gue bisa nih hidup di Dubai? Itu aku bawa 5 juta, dan kemudian, di Dubai itu biaya hidupnya 3 kali Bali ya, kan? 3 kali Bali dan, 5 juta. intinya aku cuma survive, at least, dari gaji pertama, aku bisa buat makan. Oke. Buat pertama aja. Jadi 5 juta kamu pakai buat di bulan pertama? Iya, buat di bulan pertama. Oh, berarti sama kayak Intan, dia juga boleh 5 juta loh. Bulan kedua, aku udah mulai pakai gaji aja, walaupun ya, dicukup-cukupin aja, dicoba-coba semua. Karena kan belum tahu living cost di sini, gimana gaya hidup, dan lain-lain. Oke. Coba-coba aja. Guys, 5 juta berani ke luar negeri, ya kan? Buat teman-teman, soalnya waktu itu ada, netizen, nge-DM aku udah bilang, aku udah punya tabungan sekitar kayak, 30-40 juta. Aku mau merantau, tapi aku takut. Gitu kan. Ya ampun bunda, gak mati ikut kan. Itu duit udah cukup banget. Kalau misalnya, misalnya kalau punya, dari netizen kakak tadi, 30 juta, kalau dibawa ke Dubai, mungkin udah bisa dapat kerja. Dan guys, kalau misalnya mencoba peruntungan di Dubai, itu lumayan. Karena at least kalian punya visa ke sini, buat cari opportunity itu, lebih terbuka dibandingkan negara-negara lain. Oh iya. Iya. Terutama mungkin yang punya hospitality, yang bekerja TV. Ngetel, restoran gitu kan? Iya. Di sini lebih terbuka. Lebih terbuka. Itu visa apa? Kalau teman-teman boleh nanya nih. Di sini mereka biasanya akan bisa apply langsung 3 bulan visa visit, masih bisa. Bisa ya? Iya. Jadi masih visa visit, nanti pas sampai sini, udah diterima kerja, biasanya perusahaannya yang langsung jadi working visa. Oke. Jadi kalau kalian diterima kerja di luar negeri, terutama Dubai ya, itu kalian akan dapat visa working. Iya. Dan di provide sama mereka. dari company. Jadi jangan khawatir guys. Nah ngomong-ngomong nih, apakah penghasilan kamu yang sekarang itu bagian dari scripting atau bukan nih? Iya, bagian dari scripting. Pas pertama kali aku kesini, itu gajinya nggak besar banget, nggak mirip kayak di Indo. tapi aku mikir, ya masih zaman covid, daripada nggak kerja, coba aja, itu-itu dapat pengalaman kerja juga. Betul. Terus sampai akhirnya, aku jalanin, keseharian hari demi hari, aku scriptingin. Oke. Nominal yang aku scriptingin, pas aku tanya sama bos aku, itu ternyata, aku iseng, aku lihat mood, bos aku lagi bagus nih. Oke. Pas lagi nego gaji, aku tembak aja dengan nominal yang lebih dari aku scriptingin, dan bos aku langsung bilang iya. What? Iya. Di hari itu? Di hari itu. Setelah berapa bulan kerja? Setelah satu tahun kerja. Oke. Jadi kamu scripting nominal ini, and then dapat? Dapat. Kalau boleh tahu, kita kepo nih ya. Boleh nggak ceritakan netizen, ya kan? Berapa yang kamu scripting, terus kamu dapetnya berapa? Lebihnya nggak banyak banget, tapi lumayan kayak aku dapet, udah 2 digit juga, tapi yang dilebih dari aku scriptingin, itu lebih dari 3 juta. Oke. Jadi kayak seharusnya berapa, ternyata pas bos aku approve, itu lebih lagi 3 juta. Lumayan banget. Oke, jadi 2 digit ya guys ya, contoh misalnya kamu scripting 20 juta gitu, terus kamu dapet lebih 3 juta gitu. Iya, 23 kayak gitu. Tapi ini percaya boleh nggak ya, orang biasanya scripting, atau meminta gitu kan, sama universe, sama God, atau apapun kalian sebutnya, itu kalian akan dapat lebih dari yang kalian tulis. Iya, bener. Itu sering, bukan cuma kamu, bukan aku, banyak banget yang cerita. Ada yang online shop jualan, dia tulisnya berapa pieces terjual, 100 pieces, tapi dia terjualnya 200 pieces. Kayak gitu. Nah, terus kalau boleh di-sharing nih, ya kan tekniknya, apa yang kamu lakukan, misalnya meditasi setiap hari kah, atau kamu afirmasi itu ucapannya gimana? Ucapannya kayak biasa, kayak kita apa yang kita pengen aja, ya cuman aku selalu ingat, apa yang Kak Tresne bilang, kalau bisa jangan mau. Jadi kayak, aku mau, nggak. Bener-bener yang bilangnya makasih, padahal sebenarnya bosnya belum ngasih, Belum ngasih ya Tuhan, kayak gitu. Bener-bener dirasain banget. Tapi pas kalian misalnya lagi sedih, coba meditasi dulu, kayak ngerasa biar pikirannya tenang, disitu kayak narik nafas tiga kali, abis itu coba tulis aja, dan pas nulis itu bener-bener dirasain. Dirasain. Kayak udah dapat aja gitu. Udah dapat. Kalau sebenarnya belum. Sambil dengerin musik nggak? Iya, kadang sambil dengerin musik. Kadang biasanya kalau pas lagi di perjalanan lagi di mana, ngebatin aja gitu, kayaknya seru nih kalau gini. Oh. Padang kalau pas lagi jalan-jalan nih, pas mungkin kalian lagi nggak ada uang, pas jalan-jalan lihat-lihat gitu, ngomong aja. Pasti Tuhan udah dapat jalan-jalan, akhirnya dapat gaji segini, akhirnya udah berhasil gini, kayak gitu. Nah, aku tuh sering dapat DM gitu ya, dari teman-teman ya, kayak syarat-syaratnya apa, kalau misalnya mau kerja di luar negeri gitu kan. Karena mereka banyak insecure. Ada yang, Kak, aku nggak kuliah nih, bisa nggak ya kuliah di luar negeri, eh kuliah, kerja di luar negeri gitu kan. Terus aku bilang, jangan sedih teman-temanku yang kerja di Dubai, itu dia bakal lulusan SMA kok, tapi asal kamu punya percaya diri, dan niat, kemauan, bisa kok gitu. Coba kamu ada nggak sih dari segi kamu tuh, sharing, apa yang teman-teman di rumah bisa lakukan, kalau mereka mau kerja di luar negeri gitu. Yang pertama niat, niat mau belajar, terus itu juga, kalau misalnya kita buat kesalahan apa, ya nggak apa-apa, karena kita masih belajar kan. Yang penting-intingnya niat aja, emang kemauan untuk belajarnya itu memang tinggi, terus nggak cepat nyerah. Ada yang kalau pas lagi nyoba hal baru, angka pertama itu pasti susah. Betul. Tapi nggak usah larut dalam kesedihan aja sih. Kayak tetap kasih ruang, kalau pas lagi sedih, tapi besoknya keep going. Keep going lagi. Terus, kayaknya nomor satu, kalau kamu mau kerja di luar negeri, harus bahasa Inggris dulu, berarti nggak sih? Iya. Nggak perlu yang grammarnya perfect banget, at least, orang yang diajak bicara itu paham, kitanya juga paham. Dan nggak ada yang lebih kuat, dari keyakinan dan doa. Oke. Jadi contohnya kayak gini, jadi sebelum aku kerja di sini itu, ada di posisi tempat aku kerja sekarang, itu sebelumnya ada kandidat lain, Kak. Oke. Jadi waktu aku ditelepon itu, aku mesti kayak option. Oke. Tapi kamu tahu, kamu tahu kalau kamu option? Iya, aku tahu option. Oke. Iya, kayak aku disuruh nunggu selama satu minggu gitu, untuk memastikan option pertama itu, dia bisa ke sini atau nggak gitu. Begitu aku cuman, di rumah aku cuman doa, aku minta resmi sama orang tua, terus papaku cuman bilang gini, coba doa aja, sembahyang gitu. Kalau memang itu rejeki kamu, prosesnya lancar. Iya. Dan itu bener banget. Hari H aku ingat banget, aku bisa habis olahraga sama teman-teman aku. Di Bali tuh? Di Bali tuh. Oke. Pas pulang aku ditelepon gitu. Aku fix, berangkat gitu. Selang berapa minggu? Selang satu minggu itu. Jadi selama satu minggu, kamu pakai itu untuk berdoa dan manifest? Iya. Tapi bener-bener yang di yakin, tapi bukan yang berharap banget. Gimana ya? Kayak kita yakin, kalau memang itu rejeki kita, kita masih bakal dapat. Ngerti, ngerti. Oh, nice. Iya. Itu bagian dari manifest loh guys. Karena siapa tahu, dengan kamu manifest tuh jadi semakin kuat. Iya. Dan si orang yang pilihan tadi tuh gak jadi. Iya. Di hatinya gak dapat calling. Dan mungkin memang bukan destiny dia juga. Bukan destiny. Untuk di tempat sini gitu. Bener-bener. Dan kadang aku yakin, aku mungkin disuruh berangkat kerja ke sini, coba pengalaman kerja di sini. Mungkin ke depannya tuh ada sesuatu, opportunity baru lagi. Kayak gitu. Jembatan. Oke guys, next ya kan. Ada gak sih kayak hasil dari manifest yang membuat kamu terngangah yang kayak, ini tuh gak mungkin tapi ini kejadian loh. Ada gak? Sebelum aku kenal ke atres nanti dan tahu lo ah, aku sempat punya satu pengalaman yang bener-bener magic banget. Jadi tahun 2017, itu waktu masih aku kerja di bandara. Oke. Jadi aku ngeliat tuh, banyak banget orang-orang Indonesia pada nonton coldplay konser di Australia. Aku ngebatin sama temenku. Aku ngobrol biasa. Aku suka Bruno Mars. Oke. Kalau misalnya dia buat konser di Australia, aku jawabankan. Aku dateng ke sana. Padahal pada saat itu aku gak tahu gimana caranya ke Australia, cara buat visanya, biayanya berapa dan lain-lain. Aku iseng aja. Ngomong gitu ya? Ngomong aja ngobrol. Merti. Dan satu minggu kemudian aku liat di Facebook itu, di ads-nya, ternyata Bruno Mars mau ada konser di Australia. Oke. Sampai aku kaget. Aku tanya temanku yang kuliah di situ. Aku mau nonton Bruno Mars gak? Kayak gitu. Terus dia bilang iya. Mau nonton gak? Aku bilang iya. Aku mau beli tiketnya. Pada konsernya sama satu tahun kemudian. Sama satu tahun kemudian, tapi aku udah beli tiketnya duluan. Wow. Tapi pada saat itu emang kamu gak ada tabungan ya? Gak. Lah, terus gimana nih teman-teman di rumah ya kan? Beneran, terus sama sekali aku gak punya tabungan. Dan aku gak tahu. Dan orang-orang tuh pada bilang, menakutkan harus punya tabungan 100 juta. Oke, oke. Bisa atau apapun. Enggak, sama sekali aku gak punya tabungan. Jadi kamu beli tiket gimana itu? Beli tiket aku beli aja duluan. Kalau harga tiket memang masih reasonable ya. Masih bisa aku beli. Jadi kayak aku bayar ke teman aku. Dia kasih SMS verifikasi gitu, udah dapet tiketnya. Cuman untuk cara bener-bener datang ke Australia dan datang ke konser itu, gimana langsung aku gak tahu. Gimana dapet visanya tuh juga? Gak tahu, ngalir aja gitu. Terus apa yang kamu lakukan selama satu tahun sampai akhirnya kamu terbang ke OC? Aku sempat cari side job. Aku nyoba LS extension dari rumah ke rumah. Aku sempat kayak gitu. Last lift juga. Karena waktu itu lagi jaman mulai boomingnya LS extension. Udah dari situ udah mulai 3 bulan sebelum berangkat. Aku juga belum punya paspor, Kak. Iya, belum punya paspor. Oke, bener-bener niat? Gak punya. Modal. Nekat ya? Modal, nekat lagi. Terus aku coba ke visa application buat Australia. Itu di dekat rumah aku, aku sempat ke sana buat tanya, apa aja sih requirement-nya untuk buat visa gitu. Terus karena kebetulan orang tua aku juga kerja di hospitality industry, aku tanyain, ada gak temen yang mungkin orang Australia bisa sponsorin aku? Kayak gitu-gitu. Terus orang tua aku bilang, iya, tapi kayak prosesnya panjang ya dan mana belum kenal banget. Jadi kayak, emang mau nih sponsorin aku? Bener-bener. Kalau mau langsung kita bayar, itu kayak di sana ditulis, sepaling-paling ada uang 50 juta, 70 juta. Dalam tiga bulan aku mikir, dapat 70 juta, 50 juta, dari mana ya aku gitu. Terus akhirnya udah mulai Desember, hamil, aku berangkat ke Maret. Oke. Desember aku bilang, bulan depan aja kali ya. Kari kata bulan Januari aku sempat sakit. Oke. Tapi sebelum sakit, aku sempat ada magic. Ada nih, aku ketemu penumpang aku, orang Indonesia. Oke, di bandara? Di bandara. Dia tinggal di Brisbane. Oke. Jadi waktu itu dia mucukin bagasi, ketemu sama anak-anaknya juga. Kan lucu-lucu, aku emang suka sama anak kecil. Jadi kayak, ayah, bakal kasih gitu. Terus ngobrol, aku bilang, mbak aku mau ke Sydney nih, bulan Maret. Terus mbaknya tuh iseng juga ngomong ke aku, mampir aja mbak, tinggal di rumah saya di Brisbane. Padahal kamu gak kenal dia? Gak kenal. Terus aku mikir kayak, ya ini paling cuma basa-basi doang kan. Gitu. Nah, pas sampai sebelum dia boarding, dia ketemu aku lagi. Terus dia bilang, mbak boleh minta kontaknya gak? Aku mikir, boleh lah ini jadi koneksi gitu. Benar. Terus dia nanya sama aku sebelum dia berangkat itu. Dibilang sama aku, mbak udah punya visa kau sekali belum gitu. Belum aku bilang gitu. Terus dia ngomong, mbaknya mau saya sponsorin gak? Bener-bener dia ngomong kayak gitu. Guys, tunggu aku potong dulu ya. Ini bagian dari manifest. Jadi aku pernah baca buku yang judulnya The Power of Your Subconscious Mind. Itu ketika kamu udah act as if, kamu percaya kalau kamu bakal kau sih, meskipun uang kamu belum ada kan waktu itu. Kamu udah modal naked, beli tiket si konser tadi kan. Meskipun kamu gak tau ntar gimana nih sponsor tiket visa. Kamu bodo amat, kamu gak stress. And then tiba-tiba, tring, nongolah sih orang ini. Iya, bener-bener datang itu. Terus bagian dari jawaban loh. Beneran. Terus, aku bener-bener disitu tuh aku kayak pengen, pengen nangis tuh kayaknya udah gak sanggup. Bukan nangis yang sedih ya, bener-bener yang bahagia banget. Kayak, wow, ini magic banget gitu loh. Kayak, aku awalnya iseng doang ngomong. Kayak, aku suka Bruno Mars, pengen nonton konsernya, kalau ada kesempatan gitu. Ternyata, cobain ke situ. Dan, aku belum pernah ke luar negeri juga sebelumnya pada saat itu. Buat paspor, iseng semua aku cobain satu-satu. Berarti kamu modal bikin paspor ya? Iya. Akhirnya satu bulan sebelum berangkat, aku bikin paspor. Terus akhirnya, tiga minggu sebelum berangkat, aku apply visa Australia. What? Iya. Tiga minggu? Tiga minggu. Emang cepat ya kayak gitu? Katanya sih ada orang yang lama ya. Cuman aku nggak tahu, kalau pas aku prosesnya cepat aja. Nih, kalau boleh tahu netizen di rumah nih, berapa kalau kamu mau apply visa di Australia? Itu sekitar 1.700.000 tahun 2018. Itu buat berapa bulan? Buat single entry, satu kali masuk, itu maksimum stay tiga bulan. Oh, oke, oke, I see. Oke, terus kamu modal neger, modal pede, sampai akhirnya kamu berangkat ke Aussie, itu berapa lama di sana? Tiga minggu. Tiga minggu? Iya. Dengan budget berapa? Kalau netizen boleh tahu nih? 10 juta mungkin apa 15 juta pada saat itu. Oke, itu cukup? Cukup. Oke. Itu cukup, tapi itu nggak termasuk tempat tinggal ya, karena aku tempat tinggal bareng sama teman aku. Oke. Saya kedua, kedua kalinya ke Aussie, di tahun itu, ada magic lagi nih. Oke, oke. Itu magicnya panjang. Wah, gimana nih cerita? Pas November itu ke sana lagi, itu sponsor kan biasanya mereka butuh uang banyak ya. Dan sebetulnya sponsor aku itu lagi ada urusan lain, dia bilang, dia di rekening kakak itu cuma ada 3 juta loh. Itu sekitar 300 Australian dollar. Oke. Terus dibilang, ya nggak apa-apa kak, cuma kalau sponsor kan butuh bank statement 3 bulan. Aku cobalah itu. Oke. Tetep aku apply. Aku apply, ternyata masuk, tapi pas aku apply itu 2 minggu sebelumnya. Oke. Dan, visanya itu granted, hamin 2 sebelum aku berangkat. What? Iya. Tapi aku sempat berdoa, aku yakin, aku pasti berangkat. Kamu nggak yang kayak takut pasrah, yaudahlah kayaknya nggak dapet nih gitu. Nggak ya? Aku pasti dapet sih. Aku masih berangkat sih. Ini banyak netizen yang bertanya-tanya ya, gimana sih caranya kayak abis scripting tuh, kamu nggak kepikiran kayak kamu nggak berharap nungguin let go-nya tuh, gimana sih? Ada nggak versi kamu caranya? Versi aku alihin sama hal lain. Kalau abis nulis, kalau suka nonton, ya movie maraton aja, jalanin ke seharian yang biasa-biasa. Kadang pasti kepikiran. Kadang pasti kepikiran. Cuma mikir aja, kalau emang udah jalannya pasti ada, ada waktu buat dateng. Jadi itu detach. Bener-bener banget. Detachment. Kalau kamu udah tahu konsep, kalau emang ini ditakdirkan buat kamu, ya kamu relax. Pasti ada jalannya buat kembali ke kita. Pasti ada jalan. Sampai Dubai, di kantor baru, abis itu ada yang naksir tuh. Ada yang naksir. Itu hasil dari manifest atau bukan? Awalnya pas belum kenal ya, pas udah kenal tuh, aku ngeliat grek-greknya, aku cuma ngebatin. Kayaknya nih suka nih sama aku nih. Ngerti. Kayaknya lama-lama bisa bakal jadi pacar deh. Bentar, aku putus dulu ya. Ketika kadang-kadang tuh ada intuisi di kepala bilang, ini kayaknya bakal jadi pacar nih. Kayak ada suara gitu. Itu bener loh biasanya. Itu bener. Kayak ada hati kecil ngomong gitu ya. Iya. Padahal gak tahu kapan, gak tahu gimana cara PDK-nya, caranya dia step ke kita gimana, kita gak tahu. Jalan ngalir aja. Itu bener loh. Jadi buat teman-teman di rumah nih, kalau kamu lagi deket sama cowok, terus tiba-tiba ada pikiran di kepala kayak, nih cowok kayaknya bakal nembak nih. Gak tahu. Kayaknya aku bakal ada sesuatu sama dia, itu bakal bener terjadi. Aku mau cerita sebentar ya, sebelum aku ini. Ini kan lagi connect nih. Jadi pas lagi kuliah, teman-teman aku tuh kebanyakan cowok kan, Ben. Anak-anak teknik kan. Nah, aku nongkrong sama mereka. Di kontrakannya si cowok-cowok anak teknik ini. Pas kita lagi nongkrong, ada satu cowok anak UI. Anak UI yang disitu, aku gak tahu nama dia siapa, aku gak tahu dia orang mana. Dia lagi gitar-gitar nyanyi. Tapi pas aku ngeliat, ini semoga dia gak nonton ya. Malu juga nih. Terus, pada lagi gitar-gitar sampe nyanyi, bagus suaranya kan. So, aku langsung mikir, kayaknya aku bakal ada something nih sama dia. Udah. Kayak sekilas, sep. Kayak bakal ada sesuatu nih sama dia. And you know what happened? Dulu kan jamannya Twitter ya, Bo. Nah, di Twitter tuh kita follow-followan, dan kayak menci, terus kita tuh dicengcengin sama temen-temen yang lainnya gitu loh, kayak Cie, Cie, Tresnani, sama David gitu kan. Cie, Cie gitu kan. Terus, dari situ yang namanya kita dicengcengin, jadi makin kayak, jadi malu. Malu. Terus, tapi berasa ada energi apa nih? Ada energi-energi. Percikan-percikan. Dan kalian tau apa yang terjadi? Kita jadi chattingan, dan bener-bener abis itu kita ada sesuatu. Jadi kayak kita ketemuan, jadi kayak deket, jadi kayak gitu. Iya, bener-bener. Jadi, lanjut deh yang kamu intuisi tadi, itu apa yang terjadi? Awalnya pas ketemu tuh biasa aja kan, sampai akhirnya diajakin jalan, terus tuh mungkin karena aku anak baru juga, terus ditanyain, eh mau nongkrong bareng gak? Weekend kemana? Kayak gitu-gitu. Awalnya aku gak mau, cuman, nahal banget. Terus juga malu, juga malu kita belum tau kemana. Terus juga waktu itu juga uangnya pas-pasar. Jadi gimana ceritanya bisa keluar, tapi gak boros kayak gitu. Karena masih belum tau kan gaya hidup kayak apa. Akhirnya jalan-jalan-jalan-jalan, ngalir gitu aja, tiap weekend ketemu, pas ada acara apa, terus dia suka ngajakin. Pokoknya kalau cowok emang niat, pasti ada aja sejalan yang dia ambil buat deketin kita. Pasti ada sih. Jadi buat teman-teman di rumah nih, yang make signal, yang bingung nih cowok demen apa enggak, berarti emang dia gak sesuka itu sama kamu. Iya gak sih? Kalau misalnya dia suka banget, dia kan selalu nyari cara. Cari cara? Entah nawarin jemput antar pulang berangkat ngantor, entah gimana dia nawarin, mau aku jemput enggak, mau aku anterin pulang. Jadi berangkat ngantor bareng. Dan dari situ timulah percikan-percikan gitu ya. Iya, langsung langsung deket, terus mulai ngobrol juga, terus mulai deket, dan cocok. Oke. Jadi kalau kita boleh tanya, sebelum kamu datang ke Dubai, ada gak kamu pernah manifest lawan jenis gitu, scripting? Ada tapi enggak yang aku pikirin banget, dan enggak sedetail itu, yang biasa aja. Oke, jadi kamu lebih fokusnya ke karir ya? Iya, lebih fokusnya ke karir. Nah, itu tuh teman-teman, justru ketika kamu lebih fokus ke mengejar mimpi gitu kan, kayak apapun, dream life number one tuh, menurut aku tetap dream life ya. Makanya ini banyak netizen yang, Kak, aku udah manifest seseorang balik lagi nih, udah tiga bulan, dia gak balik-balik. Ya, kamu manifestnya dia terus. Ganti, sesekali selang-seling. Jadi kalau misalnya setiap hari kita scripting, jangan tiap hari pembahasannya diajak. Jadi jangan, nanti kamu detach, eh, nanti kamu obses gitu, dia taunya, mikirin dia terus kan. Apalagi kalau lawan jenis tuh gitu. Jadi kalau menurut aku, number one, Kak, gimana cara move on, atau detach, let go, untuk kurusan cowok ya? Iya. Kamu manifestnya tentang dream life aja. Kerja aja. Kerja, cari duit. Bikin, gini, kalau kamu udah punya duit, kayak kamu nih sekarang, dapet kerjaan, ya kan? Dapet duit. Kamu bisa nyalon, kamu bisa beli baju. Tampil cantik. Tampil cantik. Misalnya, kalau kita makin cantik, terus kita bisa independen kemana-mana jalan sendiri. Eh, gue cowok tuh agak perih ya, ngeliat. Iya, iya, iya. Kok makin cakep? Bener-bener, bener-bener. Itu bener-bener yang kayak, aku cerita kenal sama cowok di Dubai, dan dia tau kalau aku kesini sendiri ya. Dan dia cowok pertama yang aku kenal di airport. Buat netizen yang ngeliat storyku di video sebelumnya. Itu dia juga bilang kalau, oh, kamu sekarang udah punya banyak temen ya. I know you're very busy. Kayak gitu. Jadi ego mereka agak-agak. Iya, mereka tuh langsung ngerasa kayak, aku harus apa ya untuk ngedeketin, untuk ngambil hati kita. Iya, bener. Jadi buat temen-temen, jangan fokus obses ke cowok doang ya. Jadi tetep number one, fokus dalam hidupmu tuh mengejar mimpi. Oke guys, by the way, dia bawa nih buku scriptingnya yang udah berhasil menjadi kenyataan. Coba tunjukin ke netizen di rumah. Ini aku sempet scripting. Coba tunjukin ke kamera nih. Nih, disini aku tulis. Tunggu, tunggu. Nggak kelihatan loh. Iya, nggak apa-apa ya. Mungkin kayak kelihatan dikit. Karena yang aku tulis tuh bener-bener banyak. Dari love life, Coba, coba, coba. Boleh nggak ditunjukin nih temen-temen? Aku tulis nih. Aku tulis, aku buat jadi 3000 dirham. 3000 dirham itu, Tunggu, kelihatan nggak sih? Iya. Terus, terus, terus. 3000 dirham itu sekitar, ya lumayan 2 digit juga. 2 digit ya, di atas 10 juta gitu ya. Dan ternyata bosnya juga approve lebih dari apa yang aku minta. Kalau buat dari tips aku, biasanya sih aku tetap kasih ruang. Misalnya kayak kita lagi sedih. Kita nggak mungkin kan positif terus. Jadinya toxic, toxic positif banget. Kalau memang lagi sedih, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa apa, kasih ruang aja. Tapi kita harus tahu, sampai kapan di batas kita kayak gini. Harus ikhlas di situ. Bener. By the way, ngomong-ngomong ikhlas, kalau kalian mau loa-nya berhasil, manifest apapun yang kamu mau menjadi kenyataan, itu ikhlas maafin dulu yang udah terjadi. Iya, bener. Soalnya banyak kemarin kayak content creator yang bilang loa tuh bohong. Jadi mereka tuh mikir gini, oke, berarti apapun yang kita mau, yang kita pikirkan bisa menjadi kenyataan? Nggak juga. Tergantung. Mungkin karena apa yang kita mau, karena kita kasih energi di dalam pikiran itu. Makanya bisa jadi kenyataan. Dan kita bener yakin. Kita pengen banget gitu. Exactly. Dikasih energi, dikasih keyakinan gitu. Bukan cuma random mikirin apa, tiba-tiba nongol gitu juga. Enggak. Jadi guys, kalau kalian nonton video-video orang content creator yang bilang loa tuh begini-begini bohong, itu karena mereka nggak tahu lebih detail, lebih dalam how it works. Mereka tuh nggak tahu. Mungkin hukum energi kali ya, Kak. Mungkin karena bener apa yang kita pikirkan, kita kasih energi, bener-bener energi positif dan yakin. Yes. Makanya itu kenyataan. Dan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Jadi nggak yang cuma random-random lagi ngapain gitu kan. Nggak mungkin. Ada tekniknya loh. Jadi ini tuh deep. Deep apa, lebih dalam lagi. Seolah. Jadi nggak cuma yang sekedar berpikir, oh berpikir positif. Nggak juga. Nggak juga. Ada apalagi bersihin hati. Bersihin hati. Bener-bener yang jangan penendam, terus juga jangan suka negative self-talk. Atau misalnya kayak gini, aduh aku gue bego banget. Aduh aku tolol banget. Nggak, nggak boleh kayak gitu. Bener. Aduh gue miskin banget gitu. Jangan kayak gitu. Iya. Oh iya. Tadi kamu cerita kan, kayak manifest seseorang melawan jenis gitu kan, dengan cara kamu sendiri yang menciptakan apa yang difikirkan tentang kamu kan. Iya. Kayak, oh my God, you look so pretty. Bagaimana macam, boleh nggak diceritain nih? Iya, aku tulis. Jadi aku tulis gitu. Adresannya kan pernah bilang, apapun coba aja di scriptingin. Jadi aku mencoba memposisikan diriku di cowok tersebut gitu. Bagaimana cowok tersebut tuh melihat diri aku gitu. Itu salah satu hukum energi yang pernah kakak share di. Assumption. Iya, pernah share di Instagram. Aku bilang kayak, you look so pretty and creative. Kayak gitu. Bener-bener aku buat yang gimana dia melihat ke aku. Oke. Pas, mungkin beberapa waktu setelah ketemu, pas lagi ngobrol, out of nowhere gitu, dia tiba-tiba ngomong. Oke. Apa yang aku tulis, itu yang dia ngomongin. Bener-bener pas aku ngelakuin sesuatu, dibilang kayak, you're so creative. Bener-bener kayak, you look pretty today. Bener-bener yang seneng banget. Bener-bener mengekspresikan dirinya seperti apa yang aku mau gitu. Tuh guys, jadi the law of assumption itu powerful juga. Kemarin soalnya banyak netizen yang komen, Kak, bahas dong law of assumption. Jadi itu basically sama kayak lawa, tapi, masih satu ini ya, satu frekuensi. Frekuensi. Jadi kayak, kamu menempatkan point of view kamu di mata mereka. Apa yang mereka pikirkan tentang kamu. Itu kamu sendiri yang menciptakannya. Kayak gitu. Itu sama kayak si cowok airport, aku juga kayak scripting, aku bikin love letter. Buat kalian udah pada nonton belum nih? Love letter, yang kita tuh point of view-nya ada di dia. Aku bilang kayak, Oh my God, you are so different from other woman, you are so beautiful, you are so smart, you are blah blah blah. Itu bener loh. Ini, ini bener. Aku tadi lupa cerita sama kamu sih. Dia bener-bener ngomong kayak, you are so different from other woman. Kayak, you are so inspiring, you are pure heart, gini-gini. Itu bener. Jadi buat teman-teman di rumah, yang lagi praktek nih, law of assumption, law of letter, itu scripting, posisikan kamu jadi dia. Abis itu, udah lupain. 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 Lupain nih, itu bener-bener yang kayak, lakuin sesuatu hal lain aja. Iya. Jangan kamu. Ingat-ingat. Kayaknya, hari aku scripting ini, aku gak kejadian ya. Lu harus diingat-ingat. Kok sampai sekarang, dia belum ada yang ngomong ke apa-apa ya, ke aku, jangan gitu. Iya, malah pas kita udah lupa, bener-bener, itu di situ kita ingat. Bener. Dan jangan fokuskan energi kamu ke dia doang. Bener. Kayaknya ini deh, dia beberapa, mungkin netizen kakak yang, ngerasa kok gak berhasil-berhasil, yang mungkin karena terus diingat-ingat, tiap hari diingat terus, tiap hari diingat terus. Tiap hari ngecek HP, mana nih, kok belum ada chat dari dia. Jangan kayak gitu juga bunda. Kamu akan mendapatkan, orang itu akan nongol, ketika kamu lagi sibuk. Iya, bener. Pas lagi sibuk. Ketika kamu lagi sibuk. Lupa. Lagi lupa. Lagi lupa. Nanti kamu lagi lupa nih, kamu lagi makan, apalagi olahraga, tiba-tiba, tring. Nongol tuh, notification dari dia. Berhasil nih. Oke deh, thank you so much nih ya kak dia. Udah, datang ke Dubai, karena dia tinggalnya di luar kota nih. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, see you. Bye.